Yo soho gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang, yaitu tentang handphone paling worth it dibeli di akhir tahun 2024 ini, tapi dihususkan dari brand Xiaomi. So jadi langsung saja ini dia, 6 handphone Xiaomi paling worth it dibeli di akhir tahun 2024. Infinix Hot 40 Pro membawa layar IPS LCD 6.78 inch, dengan resolusi Full HD+, 1920x1080px, reprise rate 120Hz. Di tengah atas layar, terdapat modul lubang pansol yang memuat kamera selfie 32MP. Modul ini sudah dibekali fitur Magic Ring mirip Dynamic Island milik iPhone 14 Pro, sehingga bisa berubah ukuran dan memanjang saat pengguna menerima notifikasi panggilan. Beralih ke bagian punggung, Infinix Hot 40 Pro dibekali kamera utama 108MP f1.8, kamera 2MP f2.4 makro, dan lensa AI. Kamera ini mendukung sejumlah fitur seperti Profesional Portrait Mode, Skiri Mav, dan Dual View Video. Infinix Hot 40 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G996nm. Untuk daya, smartphone ini ditopang oleh baterai 5000 mAh, dengan pengisian cepat atau fast charging berdaya 33W. Infinix Note 40 membawa layar AMOLED seluas 6,78 inch, dengan reprise rate 120Hz. Resolusi Full HD Plus 1080p x 2436px, touch sampling rate 360Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness maksimum 1300 nits. Tingkat kecerahan yang tinggi ini membuat pengguna tetap nyaman menggunakan smartphone, meski di bawah sinar matahari yang silau. Layar juga sudah dilengkapi sertifikasi perlindungan mata TUV. Raylian Celtified Low Blue Light. Maaf ya, nggak bisa bahasa Inggris. Di tengah atas layar smartphone, terdapat lubang punch hole yang memuat kamera selfie 32MP. Di sektor hardware, Infinix Note 40 diotaki oleh sistem on-chip Mediatek Helio G99 Ultimate berpabrikasi 6nm. Untuk daya, smartphone terbaru Infinix memiliki baterai jumbo 5000 mAh dengan pengisian cepat fast charge 2.0. Infinix Zero 30 4G dilengkapi kamera utama beresolusi 108MP dan kamera depan 50MP yang termuat di dalam punch hole. Infinix Zero 30 memiliki layar yang sama dengan Zero 30 5G. Tampilannya juga mirip dengan sedikit perbedaan seperti di bagian modul kamera. Spesifikasi hardware Infinix Zero 30 juga berbeda dengan versi 5G. Sistem on-chip yang digunakan adalah Mediatek Helio G99 dengan RAM 8GB yang bisa diperluas dengan Extended RAM dan media internal 256GB. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 45W yang diklaim bisa mengisi daya dari kosong hingga 75% dalam waktu hanya 30 menit. Infinix Note 40 Pro dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inch. Resolusi Full HD+, kecerahan maksimum 1300 nits dan refresh rate 120Hz. Layarnya memiliki lubang alias punch hole untuk menempatkan kamera depan masing-masing ponsel. Layar smartphone ini memiliki tepi melengkung dan dilapisi kaca pelindung layar Gorilla Glass. Pada aspek hardware, Infinix Note 40 Pro ditenagai sistem on-chip Helio G99 Ultimate dari Mediatek. Secara teknis, kamera Infinix Note 40 Pro terdiri dari kamera utama 108MP f1.75 disertai fitur stabilisasi gambar OIS. Kamera 2MP f2.4 dan kamera 2MP f2.4 juga. Untuk kamera depannya, Infinix menyempatkan kamera beresolusi 32MP f2.2. Pada aspek daya, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian ulangnya didukung fast charging 70W. Infinix GT20 Pro memiliki layar AMOLED 6,78 inch. 10HD plus refresh rate 144Hz. Ponsel ini mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 8200 Ultimate yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 12GB dan media penyimpanan storage UFS 3.1 dengan kapasitas 256GB. Ponsel ini turut ditenagai dengan chipset gaming yang dijuluki POU Pixel Wars X5 Turbo. Chipset ini hadir dengan teknologi Motion Estimation dan Motion Compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60fps menjadi 120fps. Untuk fitur gaming lainnya, ada export mode yang bisa menghadang berbagai notifikasi dan gangguan ketika bermain game, serta sistem pendingin power camber liquid cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari pendahulunya. Di luar aspek gaming, Infinix GT20 Pro turut dibekali dengan kamera yang cukup mumpuni. Di bagian belakang, terdapat 3 kamera yang masing-masing beresolusi 108MP, 2MP, dan 2MP. Sementara di bagian depan, terdapat kamera 32MP untuk mendukung kegiatan swap foto. Fitur pendukung lainnya di ponsel ini mencakup baterai berkapasitas 5000mAh. Infinix Jaro 5G 2023 mengusung layar LCD IPS berdiagonal 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2460 pixel. Kecepatan refresh rate layar mencapai 120Hz dengan tingkat kecerahan 500 nits. Layar depan juga di IHC Pone berbentuk punch hole sebagai wadah dari kamera selfie 16MP. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50MP, lensa depth 2MP, dan lensa mikro 2MP. Fitur kamera yang tersedia adalah auto scan detection, super naik mode, dan naik filter. Infinix Jaro 5G 2023 datang dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian cepat 33W. Pengisian daya diklaim dapat terisi setengah 0-50% hingga 30 menit. Nah, itulah dia 6 handphone Infinix turun harga di akhir tahun 2024 ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja di cek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan... Bye!